Saya ingin, dia ingin ustad-ustad itu suruh ngaji khusus Al-Khujurat sih. Dan ini khusus bahak, sekarang akan mulang Al-Khujurat. Biar viral, biar viral Al-Khujurat ini. Tambah maju lagi manusia, dihutuslah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan pengetahuan. Ini zaman pengetahuan, jadi mujizatnya Al-Quran. Bisa dibaca sepanjang masa sampai hari kiamat. Sayangnya setelah itu, itu bisa dibedek negeri ayat ini. Terus mimpah dihim dulu, sesudah mereka ini. Sekarang ini yang Al-Quran, tidak pernah dibaca. Kalaupun dibaca untuk tada rusan pada waktu Ramadan. Ikwain cepat-cepatan, selesai kalau supir bis. Mubangga-banggaan, sa'ulan katam penghindu, penghindu. Baca pun tidak sampai dimaknani. Dimaknani pun tidak sampai dimurati. Dimurati pun tidak sampai dipahami. Dipahami pun tidak sampai dihayati. Dihayati pun tidak sampai diamalkan. Jadi seperti ini dulu, contoh saja, contoh. Contoh kecil. Kamu sudah membaca Quran ini sudah berapa kali? Mula nggak hitung. Kamu sudah pernah membaca surat Al-Hujurah? Surat yang ke-49 itu. Sudah pernah. Isinya apa saja? Yasin saja orang membaca paling kerab itu Yasin. Itu hanya kematian. Paling cepat malam Jumat. Surat kahpi juga gitu. Dan itu tanpa menelaah mutolah maknani. Saya itu kepengen menganjurkan. Surat Al-Hujurat itu dibaca setiap hari. Dipahami betul. Di sana ada ayat-ayat yang luar biasa untuk kepentingan kita di dalam pergaulan sosial. Tidak pernah dibaca. Ada di sana. Ya ayuhannas inna kholaknakum min zakarin wa unsa. Waja'alnakum su'uban wa qobaila. Lita'arafu. Itu digunakan satu jurat. Inna akramakum inda Allahi atkakum. Di sana ada layaskhar kaumun min kaumin. Di sana ada wala yakhtab bakdukum. Wah banyak sekali. Nggak diwocok. Buktinya nggak diwocok. Itu saja yang tidak saling memahami dengan orang. Sekarang ini orang saling mengolak-olak orang juga biasa. Wa tal-mizu. Ampusakum bila alqab. Ini sekarang sudah. Wong islam nggak beko. Arang-arang singurah islam. Doa wadan-wadanan itu. Apa mereka nggak baca? Antara dua. Atau mereka nggak baca? Atau mereka mengabaikan perdomanya sendiri. Kan gitu. Kesimpulannya cuma dua. Wala yakhtab bakdukum bakto. Mereka membaca itu. Rasanya-rasanya menjadi tren. Malah dijadik no. Acara. Mata acara. TV. Mereka bakdukum bakto. Ayuh kibu. Ngantek begitu Al-Quran. Ayuh kibu. Ayyakulalah ma'akhiri. Ma'idah. Pakarik tunggu. Su'udhan. Inna baktadzhan. Itu. Nggak dibaca. Kalau baca itu. Nek isyih duisin. Orang islam itu akan malu semua dengan dirinya sendiri. Karena mereka selalu mengatakan. Bahwa Al-Quran adalah perdomanya. Mereka mengatakan. Perdomanku adalah Al-Quran. Bahkan nganjurkan orang. Supaya kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Tapi kelakuannya sama sekali. Tidak nempil isinya ke Al-Quran. Lalu. Apa bedanya orang yang punya Al-Quran. Dengan yang tidak punya Al-Quran. Apa bedanya orang yang tidak berpedoman Al-Quran. Dengan orang yang mengaku perdomanya Al-Quran. Perdoman itu kan. Saya akan melangkah. Saya cocokkan dengan Al-Quran ini. Cocok apa enggak. Tidak cocok berhenti. Cocok berjalan. Sekarang siapa? Umat islam yang mengaku berpedoman Al-Quran. Yang menggunakan cara itu. Jadi kalau melakukan sesuatu. Bukan nafsu. Bukan kepentingan. Bukan sahwat. Bukan politik. Tapi ini. Perdomannya itu. Orang islam berani enggak? Bukan hanya mengatakan perdomanku Al-Quran. Tapi betul-betul Al-Quran dijadikan perdoman. Berani enggak apa tidak? Jangan kan kok yang rakyat awam itu ya. Namanya aja adalah awam. Yang di atas awam ini saja. Kamu bisa lihat kelakuannya. Cocok apa enggak dengan perdomanya? Jadi coba. Saya ini. Ya ini ustad-ustad itu suruh ngaji khusus. Al-Quran sih. Saat ini penting. Surat Al-Quran. Kan modok. Dan ini Gusbahak dalam konulang Al-Quran. Biar viral. Biar viral Al-Quran ini. Dimaknani. Yang doang ngaji. Gaya-gaya. Sengaji. Mocok Al-Quran. Biar viral Al-Quran.